Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah rekan-rekan semuanya Sobat Tani seluruh Indonesia dan dimanapun berada Jadi pada kesempatan ini Ada yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan, saudara-saudara semua Tentang buku Pilo Slow Release Dan sebelum itu Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat Baik jasmani maupun rohani Dan tidak kurang suatu apapun Semoga Demudahkan segala urusan kita Dan dilancarkan semuanya Mudah-mudahan Semua yang kita lakukan Menjadi Amal bagi kita semua Amin Baiklah rekan-rekan Pada Saat ini Saya akan menjelaskan tentang Upu Pilo Slow Release Untuk tanaman kelapa sawit Jadi kemarin ada komentar Komentator menanyakan Pak Pak Kalau sawit saya Berusia 20 tahun Jadi Berapa saset Atau berapa bungkus Satu Batangnya Atau satu pokoknya Perpokoknya Ini rekan-rekan Sesuai dengan apa yang telah disampaikan Atau dianjurkan oleh pihak PT BES Yaitu Jika Sawit Kita tersebut Belum produksi Belum produksi ya Berarti kalau Sawit itu Mulai berproduksinya Lebih kurang umur Tiga tahunan Tiga tahun lah Dekan-dekan Atau dua tahun setengah Dia sudah mulai berproduksi Tetapi Pasti nanti Tidak semuanya Yang sudah Berbuah Atau produksi rekan-rekan Jadi Kalau usia sawitnya itu Belum produksi Di bawah dari Tiga tahun Itu dianjurkan Untuk Satu pokok Atau satu batangnya Cukup Setengah saset saja Rekan-rekan Jadi setengah saset saja Nah Jadi Kalau Sawit kita Belum produksi Di bawah Tiga tahun Rekan-rekan Cukup Setengah Saset Atau Setengah Bungkus Saja Rekan-rekan Setengah Setengah Bungkus Bungkus Bilo Slow release Ini Rekan-rekan Jadi nanti Bisa kita Ratakan Di rekan-rekan Seperti ini Kira-kira Sudah Sama Sama Banyak Lalu Nanti Kita Potong Potong Pakai tangan saja Bisa Rekan-rekan Jadi kita bagi Sama rata Rekan-rekan Jadi itu Untuk Kelapa Sawit Yang belum Produksi Rekan-rekan Yang belum Menghasilkan Jadi disini Kalau kita Membeli Satu Dus Itu Bisa Kita Memumpukkan Untuk 240 Batang Rekan-rekan Dengan Harga Cuma 1.500.000 Setelah Kita Menjadi Member PT.Bes Rekan-rekan Dan Kemudian Kita Dalam Mengaplikasikannya Itu cukup 1x3 Bulan Rekan-rekan Cuma Sekali lagi Saya sampaikan Kepada Rekan-rekan Kita harus Menjaga pH tanah Kita Rekan-rekan Jadi Rekan-rekan Bisa Memumpukkan Dengan Dolomit Rekan-rekan Jadi membantu Dengan Dolomit Untuk Menaikan pH tanah Rekan-rekan Dan Kemudian Saya Sarankan Jangan Dikocor Rekan-rekan Cukup Satu Lobang Saja Jadi Tidak Perlu Dikocor Tidak Perlu Dibikin Lobangnya Dua Atau Tiga Sementara Dikocor Dibagi-bagi Menurut Saya Itu Kurang Bagus Karena Apa Karena Sesuai Dengan Namanya Pupuk Pillow Slow Release Pillow Adalah Bantalan Slow Slow Perlahan Release Melepaskan Dia Rekan-rekan Jadi Lebih Bagusnya Itu Kita Tanam Dengan Kertasnya Cuma 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 Tinggal Mengasih Lobang Pori Saja Rekan-rekan Tinggal Kita Cucu Pakai Jari Saja Sudah Bisa Rekan-rekan Jadi Apabila Kita Kocor Nanti Rekan-rekan Itu Itu Akan Cepat Dia Merilisnya Rekan-rekan Akan Cepat Habisnya Sementara Kita Mengaplikasikannya Itu Sekali Tiga Bulan Jadi Selama Tiga Bulan Pupuk Ini Bertahan Tapi Kalau Kita Kocor Kita Tabur Begitu Tentu Akan Cepat Larut Akan Cepat Habis Kandungan Yang Ada Di Dalam Pupuk Ini Rekan-rekan Jadi Nanti Sementara Kita Per Tiga Bulan Memupuknya Tidak Sampai Tiga Bulan Nyatanya Kandungan Yang Ada Dalam Pupuk Tersebut Sudah Tidak Ada Lagi Akan Berpengaruh Kepada Tanaman Kita Rekan-rekan Dan Hasilnya Nanti Akan Kurang Memuaskan Rekan-rekan Nah Jadi Untuk Sawit Yang Di bawah Tiga Tahun Itu Sebelum Berproduksi Cukup Setengah Saset Atau Setengah Bungkus Rekan-rekan Kemudian Sesuai Dengan Apa Yang Telah Saya Buktikan Yang Saya Aplikasikan Jika Sawit Kita Sudah Produksi Sudah Menghasilkan Dari Umur Tiga Tahun Sampai Umur Lima Belas Tahun Kita Melihat Juga Perkembangan Sawit Kita Itu Pada Saat Kita Aplikasikan Itu Jadi Jadi Apabila Memang Tidak Terlalu Sakit Mungkin Untuk Sawit Yang Sampai Usianya 20 Tahun Pun Cukup Kita Kasih Satu Saset Ini Saja Rekan-rekan Satu Saset Kemudian Saya Jelaskan Lagi Jangan Dikocor Rekan-rekan Karena Ini Sifatnya Secara Perlahan Makanya Sesuai Dengan Namanya Kukuk Kukuk Ini Diberi Nama Slow Release Slow Perlahan Dia Rekan-rekan Jadi Intinya Cukup Rekan-rekan Apabila Sawit Kita Sudah Produksi Cukup Rekan-rekan Buat Saja Satu Lobang Lebih Kurang Satu Jengkel Dari Dari Pokoknya Kemudian Rekan-rekan Lobangi Mungkin Bagi Rekan-rekan Yang Sudah Menggunakannya Sudah Mengerti Kemudian Jangan Dikocor Rekan-rekan Jangan Ditumpahkan Lebih Bagus Dibuat Lobang Pori Sehingga Pupuk Pillow Slow Release Ini Akan Secara Perlahan Dia Merilis Akan Secara Perlahan Dia Memberikan Asupan Kepada Tanaman Kita Rekan-rekan Kemudian Tidak Perlu Rekan Buat Dua Lobang Atau Tiga Lobang Sementara Rekan-rekan Kocor Rekan-rekan Koyak Bungkusnya Rekan-rekan Tabur Begini Saya Bukan Menyalahkan Juga Sesuai Dengan Apa Yang Telah Saya Buktikan Memang Nanti Pupuk Tersebut Akan Cepat Habisnya Rekan-rekan Jadi Kalau kita Mau Seperti itu Yang minimal Mungkin Sekali Dua Bulan Atau Sekali Satu Bulan Jadi Kita Jadi Tidak Hemat Biaya Rekan-rekan Jadi Hasilnya Maksimal Biaya Kita Kita Jadi Ringan Rekan-rekan Makanya Cukup Satu Lobang Saja Rekan-rekan Jadi Dari Sawit Kita Umur Tiga Tahun Sampai Umur Dua Puluh Tahun Itu Cukup Yang Saya Buktikan Cukup Satu Saset Saja Rekan-rekan Tapi Jika Sawit Kita Sudah Berusia Mungkin Dua Puluh Tahun Ke Atas Itu Lebih Bagusnya Untuk Satu Pokoknya Kita Kasih Dua Saset Rekan-rekan Itu Per Tiga Bulan Jadi Disini Karena Ada Yang Menanyakan Dari Komentar Dari Komentator Menanyakan Tentang Berapa Saset Berapa Bungkus Untuk Satu Batang Kelapa Sawit Rekan-rekan Nah Mungkin Ini Yang Dapat Saya Sampaikan Saya Berbagi Pengalaman Berbagi Apa Yang Telah Saya Lakukan Terhadap Tanaman Sawit Saya Disinilah Saya Memberikan Informasi Kepada Rekan-rekan Yang Memiliki Kebun Kelapa Sawit Rekan-rekan Jadi Tujuan Tujuan Dari Saya Adalah Supaya Para Petani Ini Menjadi Makmur Rekan-rekan Tanamannya Subur Hasilnya Meningkat Insyaallah Petani Akan Makmur Rekan-rekan Jadi Sekali Lagi Saya Jelaskan Mungkin Rekan-rekan Sudah Sudah Ini Sudah Mengerti Jadi Jika Sawitnya Belum Produksi Cukup Setengah Saset Saja Rekan-rekan Setengah Bungkus Untuk Satu Batang Rekan-rekan Untuk Satu Pokok Tapi Jika Produksi Sampai Usianya 20 tahun Atau Mungkin Sampai 15 tahun Cukup Satu Saset Saja Mungkin 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 Sudah Di Atas Dari 15 tahun Atau 20 tahun Ke Atas Langkah Baiknya Lebih Bagus Untuk Dua Saset Rekan-rekan Per Pokoknya Rekan-rekan Sesuaikan Dengan Usianya Mungkin Hanya Ini yang Dapat Saya Sampaikan Rekan-rekan Semoga Bermanfaat Bagi Rekan-rekan Dan Rekan-rekan Bisa Untuk Membuktikan Juga Mengaplikasikannya Juga Rekan-rekan Lebih Dan Kurang Saya Mohon Maaf Jika Ada Rekan-rekan Yang Ingin Bertanya Atau Ingin Menanyakan Tentang Kupu Ini Tentang Caranya Atau Bagaimana Silahkan Rekan-rekan Untuk Komen Di Youtube Saya Rekan-rekan Kita Disini Membuktikan Rekan-rekan Kita Bukan Sebagai Ahli Sebagai Seorang Profesor Tidak Kita Sekarang Saya Disini Hanya Membuktikan Menguji Di Lapangan Menguji Pada Tanaman Tanaman Yang Telah Saya Aplikasikan Mungkin Hanya Ini Yang Dapat Saya Sampaikan Lebih Dan Kurang Saya Mohon Maaf Dekan-dekan Dan Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima